Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkulian pada minggu ketujuh ini, ada baiknya kita berdoa, menurut agama dan percayaan masing-masing, agar perkulian ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada minggu ketujuh ini, kita akan membahas mengenai teori Nirmana Dwi Matra. Untuk teori tersebut, ini akan dibagi menjadi 3 kelas. Untuk tanggal 21 Oktober 2020, itu di kelas DG1C. Kemudian untuk tanggal 22 Oktober 2020, itu kelas DG1B. Dan yang terakhir itu, tanggal 23 Oktober 2020, itu di kelas DG1A. Baiklah, kita akan mulai pada judul utamanya, itu adalah Acromatic Colors, itu atau efek warna yang dihasilkan saat ada kegagalan arah yang tidak ke titik fokus yang sama. Jadi, untuk Acromatic Color ini lebih kepada warna-warna netral yang dibuat sedemikian rupa untuk menjadikan warna tersebut netral. Misalnya saja warna tersebut dicampurkan mungkin dengan gelap atau terang untuk menghasilkan warna yang netral. Oke, disini Acromatic Color itu ada 4 subjudulnya. Ini mulai dari macam-macam hasil susunan pengulangan kotas ekstrim, macam-macam hasil susunan pengulangan kotas bergerasi, macam-macam hasil susunan pengulangan kotas diselisih. Jadi, ada macam-macam keselarasan dari warna itu ya. Kita mulai dari penjelasan utamanya itu adalah Acromatic Color. Acromatic Color adalah kombinasi warna yang menggunakan gelap dan terang. Biasanya kebanyakan orang ini salah persepsi antara Acromatic Color sama Monochromatic ya. Jadi, kalau Monochromatic itu satu warna yang dibuat gelap terangnya. Tapi kalau Acromatic itu memang kelihatan satu warna karena prinsip Acromatic Color itu adalah warna netral gitu ya. Jadi, sedemikian rupa kelihatan seperti satu warna padahal Acromatic Color itu warna-warna netral yang karena tadi kesalahan tadi sehingga mengharuskan untuk menampilkan dalam visual gelap atau terang gitu ya. Kita akan bahas yang selanjutnya ya. Di sini ada tiga bagian. Jadi, misalnya saja warna merah. Apabila warna merahnya pucat, terang, atau warna merahnya gelap atau suram gitu ya. Jadi, untuk warna merah sendiri ketika dijadikan sebagai Acromatic Color itu pasti memiliki keragaman visual gitu ya. Karena seperti yang saya sampaikan, Acromatic itu adalah kegagalan dari warna sih sebenarnya. Jadi, dia dibuat sedemikian rupa untuk menjadi warna yang baik atau dapat difungsikan kembali gitu. Yang kedua, dalam percampuran warna untuk mendapatkan Acromatic Color dengan mencampurannya dengan warna putih ataupun hitam. Jadi, putih dan hitam itu adalah warna netral. Jadi, ketika warna itu salah, itu dicampurkan biar lebih baik menggunakan warna netral putih ataupun hitam. Kemudian yang ketiga, Acromatic Color itu lebih pada permainan satu warna gelap dan terang. Hanya permainan gradisi satu warna hitam menjadi warna putih gitu ya. Ini salah satu contoh warna Acromatic yang saya ambil dari internet gitu ya. Jadi, warna-warna primer. Untuk warna primer sendiri, untuk dinetralkan itu kalau pengen sesuatu hal yang lebih cerah itu mungkin bisa ditambah-tambah dengan warna putih. Dengan tingkatan intensitas yang berbeda-beda. Ketika ingin membuat jadi gelap, itu ditambah-tambahkan dengan warna hitam gitu ya. Jadi, ini kalau misalnya, apa sih beda Acromatic sama Monocromatic gitu ya. Itu tadi. Kalau Monocromatic itu memang sengaja dibuat satu warna. Tapi kalau Acromatic itu adalah warna yang dihasilkan ketika terjadi kesalahan misalnya saja. Ini misalnya ya. Ketika kalian membuat sebuah visualisasi yang ragu untuk menampilkan warna apa. Kalian misalnya membuat warna yang salah ini penempatannya gitu. Tidak sesuai dengan warna-warna yang lain. Jadi, diubahlah itu ke jadi warna Acromatic. Dengan mungkin pengen lebih cerah atau digelapkan gitu ya. Jadi, itulah muncul menjadi warna Acromatic. Beda halnya dengan warna Monocromatic. Yang memang dia sengaja dibuat dengan satu warna. Jadi, tidak ada unsur kesalahan seperti Acromatic tadi ya. Jadi, Acromatic itu ketika warnanya itu salah dibuat seandainya terlalu mungkin dengan putih dan hitam tadi. Oke. Ini contoh-contoh warna Skunda juga sama seperti yang tadi ya. Seperti warna Prima. Selanjutnya, ini adalah bagian yang sejuruh kedua. Nah, itu adalah macam-macam keselarasan warna. Jadi, ketika membuat visualisasi, itu kan saya selalu sampaikan bahwasannya visualisasi yang menarik itu jika visual tersebut itu dicantumkan warna yang beragam. Ketika seseorang ingin mempadu-padankan warna, itu butuh pengalaman dan juga butuh latihan yang terus-menerus. Jadi, untuk pemilihan warna sendiri itu memiliki tingkat kesulitan yang cukup fleksibel gitu ya. Jadi, ketika kalian pengen memilih warna yang misalnya, saya ini senang warna yang seperti ini, ini warna kekinian dan sebagainya. Kalian harus mempertimbangkan warna apa yang dapat mendukung warna yang kalian pilih ini. Jangan sampai warna yang kalian pilih ini lebih visualnya itu nggak terlalu kelihatan atau redup. Ketika didampingkan sama warna, harusnya jadi warna pendukung malah jadi langsung bisa dilihat oleh orang warna pendukung. Padahal warna pendukung ini sifatnya itu hanya mendukung sih warna yang tadi dipilih gitu. Jadi, misalnya kalau suka dengan warna-warna yang lembut, jadi backgroundnya itu ya jangan dicari warna yang terang, itu otomatis bakalan kalah yang warna yang pilih. Mungkin dicari warna yang lebih redup lagi daripada warna yang dipilih tadi gitu ya. Ataupun mungkin ada dikasih beberapa warna kuat, tapi hanya sebatas goresan-goresan saja untuk mempertajamnya saja gitu. Misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke irama ya. Irama adalah gerakan atau alunan warna dari satu warna ke warna yang lain gitu ya. Seperti gradasi itu termasuk karakter irama. Irama itu tidak hanya pada musik ataupun tari visual itu juga memiliki irama ya gradasi tadi ya. Tingkat intensitas cahaya atau gelapnya itu. Untuk memperoleh keselarasan warna, langkah yang paling mudah dilakukan adalah menggunakan intervasi tangga warna yang tertata pada lingkaran warna. Jadi kan ada pakemnya lingkaran warna itu mungkin bisa dirujuk ke situ biar tidak salah gitu ya. Di dalam lingkaran warna terdapat enam warna standar dan enam warna intermediate. Interval tangga warna berupa warna-warna pada setengah lingkaran warnanya yang terdiri dari tujuh tingkatan warna yang sering disebut juga gradasi warna gitu ya. Oke, disini ada tiga. Kita bahas dulu yang dua ya. Yang pertama itu susunan warna-warna dengan satu interval tangga. Ataupun satu warna. Misalnya saja, itu ada warna kuning tua hingga warna kuning muda itu seperti monokromatik ya. Ataupun repetisi. Warna yang sama itu dibuat disusun pengen yang lebih tua atau lebih muda. Hasilnya adalah susunan warna yang menonton saat berkesan terang, resmi dan terasa menjemukan itu. Seperti yang saya bilang tadi, warna monokromatik itu karena satu warna, hanya satu warna dengan gelap terangnya gitu ya. Ini untuk yang monokromatik. Kemudian yang kedua, itu adalah susunan warna-warna dengan dua atau tiga interval tangga berdekatan. Misalnya saja, warna transisi dengan warna analogus. Itu contohnya, itu warna merah muda dengan warna violet muda. Itu kan menghasilkan warna yang harmoni. Hasilnya adalah susunan warna-warna yang selaras ada dinamikanya. Dan juga bisa enak untuk dilihat karena harmoni tadi saling mendukung antara satu warna dan warna yang lainnya gitu. Kombinasi warna-warna yang harmoni terlihat lebih lembut karena satu warna dengan warna lainnya yang dipadukan mempunyai perubahan yang halus. Jadi sebenarnya, kenapa jadi harmoni? Karena warna tersebut itu diberikan antara satu dan yang lainnya gitu. Sebagian berapa tingkatan perbandingan itu dibagi. Jadi kelihatan seperti seimbang atau memiliki keselarasan antara satu dan yang lainnya gitu. Warna-warna harmonis adalah warna-warna yang saling memiliki hubungan. Artinya, warna-warna yang satu dengan yang lainnya itu saling cocok untuk dipadupadankan gitu. Jadi ketika dipadupadankan kemana saja itu masuk warnanya itu gitu. Kombinasi warna-warna harmoni cocok untuk hal-hal yang bersifat santai, biasa dinamatin dan dilihat secara berlama-lama. Biasanya, untuk tempat-tempat yang membutuhkan suasana yang rileks atau nyaman, seperti di kafe, ruang tu, dan sebagainya, itu menerapkan warna-warna yang harmoni. Karena memang warna yang diperuntukkan untuk lebih kerileks orang yang berada di ruangan tersebut. Ini yang ketiga. Susunan warna-warna dengan interval tangga saling berjauhan atau posisi atau kontras gitu ya. Misalnya saja warna kuning dan merah, ataupun warna merah dengan biru gitu kan kontras, karena ketiga-tiganya ini warna primer. Hasilnya adalah susunan warna yang kuat, tajam, dinamis, berkesan kontradiktif, dan bergejolak. Warna-warna kontras itu adalah warna-warna yang saling tidak berhubungan antara satu dan yang lain, saling bertentangan gitu, jadi tidak saling mendukung, tapi malah pengen merajai warna tersebut itu sama-sama ingin merajai atau menguasai bidang gitu ya. Kombinasi warna-warna kontras secara cepat terlihat, tetapi cepat pula pandangan beralih gitu ya. Meskipun orang itu bakal langsung melihat, tapi karena warna kontras itu memberikan efek yang tidak baik untuk penglihat, jadi ketika terlalu dilihat lama itu jadi pusing dan bawaannya tidak nyaman melihatnya, itu biasanya langsung diberalih gitu. Orang yang melihat sutus langsung beralih pandangan gitu ya. Kombinasi warna kontras cocok untuk hal-hal yang diinginkan cepat terlihat seperti visualisasi desain grafis, ataupun desain komunikasi visual gitu ya. Kalau misalnya warna kontras itu biasanya sering diterapkan pada fashion atau pakaian dari tokoh utama atau karakter utama, misalnya animasi gitu ya, jadi pakaian yang menggunakan warna kontras daripada yang karakter-karakter pemukungnya gitu ya. Selain itu, untuk hal-hal yang berhubungan dengan sifat kemudahan dan hal-hal yang bersifat keras gitu. Ini bagian ketiga, itu adalah macam-macam hasil susunan pengulangan kontras ekstrim. Itu ada beberapa, kita mulai dari kontras ekstrim unsur ukuran dan kontras ekstrim unsur arah. Jadi, untuk hal ini ada beberapa bagian. Untuk kontras ekstrim unsur ukuran, itu yang pertama bentuk segitiga yang berukuran besar dan bentuk segitiga yang berukuran kecil disusun secara berurut-urutan gitu ya, untuk kontras dari ukuran ini. Kemudian yang kedua, itu adalah bentuk segitiga dengan ukuran kecil yang berjumlah banyak, disusun dengan satu bentuk segitiga berukuran besar. Jadi, kebalikan dari yang sebelumnya ya. Kemudian yang ketiga, bentuk segitiga dengan ukuran besar berjumlah banyak, disusun dengan satu bentuk segitiga berukuran kecil gitu ya. Memiliki perbandingan yang berbeda, bentuknya itu berbeda dengan jumlah yang berbeda. Tapi, menunjukkan ekstrim ukurannya. Dan yang kedua, itu adalah kontras ekstrim unsur arah gitu. Yang pertama, itu adalah bentuk balok dengan arah virtual. Yang pertama, bentuk balok dengan arah vertikal, dan bentuk balok dengan arah horizontal disusun secara berurutan. Jadi, sama ya, disusun sama-sama. Kemudian yang kedua, bentuk balok dengan arah vertikal berjumlah banyak dengan disusun dengan satu bentuk balok arah horizontal. Ini yang kebalikannya, itu bentuk balok dengan arah horizontal berjumlah banyak disusun dengan satu bentuk balok arah vertikal. Itu kebalikan dari yang nomor dua tadi. Ini yang keempat, itu adalah bentuk balok dengan arah diagonal ke kanan, dan bentuk balok dengan arah diagonal ke kiri disusun secara berulang-ulang. Kemudian yang kelima, itu adalah bentuk balok dengan arah diagonal ke kanan berjumlah banyak, dan disusun dengan satu bentuk balok dengan arah diagonal ke kiri. Kemudian yang terakhir, itu adalah bentuk balok dengan arah diagonal ke kiri berjumlah banyak, disusun dengan satu bentuk balok dengan arah diagonal ke kanan. Ini ada akuntas ukuran value. Itu ada tiap bagiannya. Yang pertama, bentuk kerucut dengan warna gelap, dan bentuk kerucut dengan warna terang disusun secara berulang-ulang. Sebenarnya penyusunannya itu mirip, hanya saja bentuknya yang dibedain gitu ya. Kemudian yang kedua, itu bentuk kerucut dengan warna gelap dengan jumlah banyak disusun dengan satu bentuk kerucut dengan warna terang. Ketiga, itu adalah bentuk kerucut dengan warna terang yang berjumlah banyak disusun dengan satu bentuk kerucut berwarna gelap. Di sini yang terakhir, itu adalah kontras ekstrim unsur tekstur. Jadi, untuk tekstur sendiri, itu adalah bentuk kubus dengan tekstur halus, dan bentuk kubus dengan tekstur kasar disusun secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, bentuk kubus dengan tekstur halus yang berjumlah banyak disusun dengan satu bentuk kubus bertekstur kasar. Kemudian yang ini kebalikan dari nomor dua tadi, bentuk kubus dengan tekstur kasar yang berjumlah banyak disusun dengan satu bentuk kubus bertekstur halus. Di sini ada bagian keempat, itu adalah macam-macam hasil susunan pengulangan kontras berselisih. Di sini ada kontras-kontras berselisih, jadi kontras berselisih unsur bentuk dan kontras berselisih unsur warna. Kemudian kontras bentuk berselisih dengan bentuk-bentuk bidang-bidang yang matematik. Kemudian juga ada kontras berselisih warna dengan warna-warnanya. Kemudian kontras berselisih ukuran dengan bermakai macam ukuran yang disusun sebaiknya lupa. Membentuk visualisasi apakah repetisi, transisi, ataupun oposisi. Yang kelima, itu adalah bentuk-bentuk hasil susunan pengulangan kontras bergeradasi. Untuk susunan yang bergeradasi dengan ukuran. Susunan bentuk bergeradasi ukuran dengan bentuk yang besar berasal di depan dan bentuk yang kecil berada di belakang dalam pemandangan biasa yang kita lihat sehari-hari. Yang menghasilkan suatu ilusi ruang maya yang berseperkontras. Karena ukuran kecil yang berkesan jauh menjadi sangat jauh di belakang. Dan ukuran besar yang terkesan dekat menjadi sangat dekat ke depan. Jadi, ibarat kata ini visualisasi dari perspektif. Ketika melihat yang dekat, itu otomatis lebih besar dan lebih detail. Beda halnya dengan yang jauh. Karena kemampuan mata manusia itu tidak bisa memandang lebih dari berapa meter gitu ya. Kemudian gitu juga dengan susunan gradiasi ukuran dan bentuk besar gitu ya. Kekil ukurannya disusun di sebelah ikan rupa. Kemudian juga ada juga yang lebih pada warna-warna yang ketiga ya. Warna-warna yang panas, warna dingin gitu ya. Dibuat penyusunan sehari bikin rupa untuk memperlihatkan bahwasannya. Di dalam media itu ada ruangnya. Itu juga dengan disini ada warna-warna dingin diletakkan di mana-mana. Dan polue juga ya. Gradiasi-gradiasinya untuk ilusi-ulisinya gitu ya. Ini secara teoritis seperti ini gambarannya. Itu juga dengan ini. Dengan tekstur-teksturnya ya. Apakah tekstur pasar diletakkan di mana? Tekstur halus diletakkan di mana? Dengan susunan yang sedemikian rupa. Menunjukkan visualisasi yang cukup menarik ketika bermain dengan hal-hal seperti ini gitu. Ada keragaman. Seperti yang ditunggu-tunggu, itu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib kali ini, itu kalian membuat 4 visualisasi warna berdasarkan susunan berjajar, susunan bertumpuk, susunan transparan, dan dekoratif gitu ya. Jadi pada susunan berjajar itu misalnya, bentuk-bentuknya itu sama dijajarkan, kemudian susunan bertumpuk, jadi bentuk tersebut saling tumpang tindih, ditumpuk di tumpang tindihkan gitu ya. Kemudian susunan transparan itu bisa dilihat gitu, atau transparan dengan latarnya itu bisa kelihatan. Kemudian susunan dekoratif itu lebih flat gitu ya. Itu tugas wajibnya itu didokumentasikan. Kemudian tugas rutin ini mendesain visualisasi jumtekstur dengan menggunakan teknik aciran. Ya, ada contoh di bawahnya itu karya-karya-karya sekalian. Seperti ini ada susunan, yang pertama susunan transparan gitu ya, seperti yang melihat di jendela kaca. Kemudian juga ada susunan yang ditumpuk-tumpuk, seperti ya gambar visual yang kedua. Kemudian juga ada susunan yang disusun, disusun seperti itu, yang seperti gambar yang ketiga. Kemudian dikoratif ya, dikoratif itu flat dia, susunannya. Itu juga ini ada yang bertumpuk, kemudian juga ada yang disusun berjajar, transparan, ya, dan dikoratif gitu. Ini seperti contoh yang gambar pertama itu disusun rapi, jadi antara satu dan lainnya itu disusun, kemudian ditumpuk-tumpuk ya, yang gambar kedua, kemudian yang ketiga itu transparan, yang keempat itu dikoratif. Terus juga dengan ini ada yang disusun, sedemikian rupa bentuknya sama, seperti repetisi ya, kemudian ditumpuk, kemudian disini ada yang transparan, yang gambar ketiga ya, bisa kelihatan di belakangnya transparan, kemudian dikoratif. Bisa mencari karakter dari animasi yang ada, dengan satu jenis animasi gitu, dipilih gitu ya. Ini sebagai referensi, bukan untuk dijaruh, tapi dijadikan inspirasi untuk membuat visualisasi yang baru ya. jadi ini juga ada disusun, seperti lilin yang disusun-susun, kemudian buku yang ditumpuk-tumpuk, kemudian transparan seperti gelasnya, kemudian yang dikoratif. Itu untuk yang tugas majib, dan semua tugasnya itu diberi warna, dan didokumentasikan, dan dinarasikan proses pembarjiannya. Ini untuk tugas rutin, itu adalah jum tekstur, jadi pilih objek-objek yang memiliki keterkaitan hubungan gitu ya. Seperti ini kan alat-alat untuk menulis gitu ya. Dia membuat visualisasi yang alat yang jaman dulu, dengan alat yang jaman sekarang, misalnya seperti itu. Kemudian disini ada beberapa alat. Saya minta alatnya itu 6, minimal. Tapi boleh lebih dari 6. Tapi alatnya itu harus 6. disusun di belakang rupa, susun di komposisi dan tertaknya. Alat-alatnya tersebut jangan memberikan makna ganda kepada orang yang melihatnya. Jadi, harus benar-benar ukurannya itu sama seperti yang di dunia nyata. Dengan pensil, arsiran gitu. Saya akan dilihat disini adalah arsiran kemampuan, arsiran kalian semakin meningkat atau menurun gitu ya. Kemudian disini, ada alat-alat dapur, tapi penyusunannya itu kurang baik karena kelihatan seperti melayang-layang disini. Dan juga gambarnya itu terlalu kecil gitu. Jadi, poporsnya kurang baik. Arsirannya juga tidak maksimal. Lebih banyak itu garis gitu ya. Jadi, kalau untuk arsiran, minimal kan itu garis itu muncul. Jadi, ketika garis hadir ya dibelurkan atau digores dengan arsiran agar garisnya itu tidak berdiri sendiri. dan disini juga ada alat-alat yang disusun demikian rupa melihat ke teksturnya itu seperti apa gitu ya. Dan ini, kalau yang ini dia disusun di dalam sutu kotak gitu ya. Terserah mau dimasukkan ke dalam kotak ataupun disusun di berita rupa itu kalian yang penting antara satu objek dan yang lainnya itu memiliki tekstur yang berbeda ya. Beda teksturnya itu harus ada. tapi dengan tema bentuk yang satu jenis atau satu larasan gitu ya. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan pada materi ketujuh ini di teori naraman di matra ini. Kita akan bertemu di minggu ke-8 jika ada pertanyaan terkait materi silahkan disambungkan di grup karena materi akan saya dari materi ini lah saya ambil soal bos nanti ya. Oke sampai ketemu di minggu ke-8 saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!